Aku berdandan sangat cantik untuk pacarku, lalu aku menunjukkan hasil dandananku kepada pacarku, tetapi didiam saja, aku marah, lalu membukulnya dengan badan yang kakung, mata melotot dan menut berlumuran darah, dia tetap diam. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, hari ini gue mau cerita yang serem-serem lagi nih buat kalian semua. Ceritanya gak banyak kok ya, tapi ujungnya sih agak bikin ngeri sebenarnya. Apalagi kalau misalnya bukan cerita creepypasta. Buat kalian yang belum tau creepypasta, gue jelasin sedikit ya. Jadi, creepypasta itu adalah istilah pelesetan dari kata copypasta. Artinya tulisan yang dikopas dari suatu situs ke situs yang lain. Nah, karena ada kata creepy, jadi yang dikopas adalah hal-hal yang menyeramkan. Oke, gue udah ngelangkum beberapa cerita creepypasta yang penuh sama plot twist dan bikin ngeri. Kalau gitu langsung aja kita ke cerita yang pertama. Pertama, mereka sangat lucu. Aku senang menjadi guru yang mengajar anak kelas 2. Anak-anak di kelasku sangat lucu dan lugu. Mereka berada di usia yang sempurna. Sebelumnya aku pernah mengajar anak kelas 6. Tapi aku sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kelas 6 adalah tempat terbentuknya geng sekolah. Banyaknya bullying. Dan mereka seperti belajar bagaimana menjadi buruk satu sama lain. Pada usia itu mereka tidak menghormati tata tertib dan tidak memiliki keinginan untuk belajar. Ya, anak kelas 2 jauh lebih baik. Orang tua mereka masih berusaha melindungi mereka dari kelasnya dunia. Mereka menatapku dengan mata terbelalak. Bersemangat untuk belajar dan menerima semua yang aku bagikan kepada mereka. Hari favoritku adalah hari Valentine. Anak-anak membuat kantong kertas kecil yang mereka taruh di meja mereka untuk diisi dengan kartu dan juga permen. Tahun ini aku membuat kukis lezat di rumah dan aku datang lebih awal untuk mengantarkan satu persatu kue ini. Aku sangat senang melihat reaksi mereka. Aku tersenyum sepanjang pagi. Aku tersenyum saat anak-anak tiba. Mereka berpakaian warna merah dan pink. Aku tersenyum saat mereka dengan gembira merobek kantong buatan mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku tersenyum saat mereka memberi keucapan. Terima kasih Miss Collins. Saat mereka melihat kue yang aku buat aku tersenyum saat mereka menggigitnya. Dan aku tersenyum saat satu persatu dari mereka jatuh ke tanah, tersedak, muntah, dan membiru. Bagaimanapun mereka berada di usia yang sangat lucu. Sayang sekali jika harus membiarkan mereka tumbuh dewasa. Wah, anjing. Ini maksudnya gurunya ini ngeracunin murid-muridnya gitu. Biar mereka gak tumbuh besar. Wah, sakit sih ini guru. Wah, gue kaget anjing. Gue pikir apaan ini cerita? Oke, next. Kita ke cerita yang kedua. Dengan judul Jebakan. Di Berlin setelah Perang Dunia Kedua, uang semakin menipis. Persediaan sangat terbatas dan sepertinya semua orang kelaparan. Pada saat itu orang-orang menceritakan kisah seorang wanita muda yang melihat seorang pria buta menerobos kerumunan. Keduanya mulai berbicara. Pria buta itu meminta bantuan si wanita muda. Bisakah kamu mengirimkan surat ini ke alamat yang ada di amplop? Ya, karena alamatnya sejalan dengan perjalanan pulang. Jadi dia setuju. Dia mulai mengantarkan amplop tersebut. Ketika dia berbalik untuk melihat apakah ada hal lain yang dibutuhkan pria buta itu. Tapi dia malah melihatnya bergegas melewati kerumunan tanpa kaca mata hitam ataupun tongkat putihnya. Dia sangat curiga. Jadi dia pergi ke polisi. Ketika polisi mengunjungi alamat yang ada di amplop. Mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tiga tukang jagal telah memanen daging manusia dan menjualnya kepada orang-orang yang kelaparan. Dan apa isi amplop yang diberikan pria itu kepada wanita tersebut? Ada sebuah catatan yang bertuliskan. Ini korban terakhir yang saya kirimkan kepada anda hari ini. Lu bisa bayangin gak kalau misalnya cewek itu tiba-tiba langsung ngirimin amplop ke alamat yang dituju. Bisa jadi rendang seitu cewek. Empal bisa juga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Orang menangis. Tadi malam aku terbangun karena suara tangisan seseorang. Suaranya sungguh menakutkan dan sangat keras. Meskipun aku ingin bangun dan memeriksanya tapi aku sedikit takut dan lelah. Jadi aku mengabaikan dengan bersembunyi di balik selimut. Hari ini saat sarapan aku memberitahu teman sekamarku tentang hal itu. Temanku menjawab. Itu aku. Dengan ekspresi yang ketakutan dan terdengar dari suaranya. Sungguh melegakan pikirku. Dia pun melanjutkan bicara. Aku menangis karena aku melihat sesuatu yang memperhatikanmu saat kamu tidur. Ini gimana sih? Jadi... Oke, bentar-bentar. Jadi yang nangis itu suara temannya. Karena temannya lihat setan yang lagi liatin dia tidur gitu. Serem sih. Lebih serem jadi yang dengar suara nangis. Apa yang nangis, let setan. Ya pesan gue sih ya kalau misalnya mau tidur pokoknya jangan lupa untuk doa dulu guys. Biar gak ada yang nemenin. Apalagi kalau single. Ya kan? Masih sendiri tidurnya. Kan gak ada yang tau ya siapa yang nemenin ya. Oke. Keempat. Mengasuh bayi. Aku sedang mengasuh anak-anak di sebuah rumah tua yang besar. Mereka semua sedang tidur dan aku sedang menonton TV. Sampai tiba-tiba telepon berdering. Ketika diangkat, terdengar suara di ujung sana sedang tertawa. Aku mendengarkan sebentar lalu menutup teleponnya. Beberapa menit kemudian telepon berdering lagi dan terdengar suara laki-laki yang serak dan berat sambil berkata. Apakah kamu sudah meriksa anak-anak? Aku bertanya, siapa kamu? Tapi dia hanya tertawa dan menutup teleponnya. Aku sangat ketakutan dan memutuskan untuk menelpon polisi. Mereka mengatakan kepadaku bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap panggilan iseng itu. Tetapi mereka akan melacak panggilan itu jika itu terjadi lagi. Setelah aku mendapat telepon lagi yang menanyakan apakah aku sudah memeriksa anak-anak, aku menutup telepon itu dan polisi memanggilnya dan menyuruh untuk segera keluar rumah. Dan yang mengejutkan, telepon itu berasal dari kamar lantai atas. Tepat di mana dia telah membunuh anak-anak. Anjing pembunuhnya udah di dalam rumah ya? Wah ini seharusnya dia nurut siapa kata orang itu dan gak... Maksudnya, gimana ya? Maksudnya dia langsung beneran ngecek anak-anak saat itu. Ya siapa tau pas dia nurutin orang itu gak jadi nyangkitin anak-anak. Tapi kemungkinan kedua, bisa jadi dia juga jadi korbannya. Yang kelima, pacar. Aku berdandan sangat cantik untuk pacarku. Lalu aku menunjukkan hasil dandananku kepada pacarku. Tetapi didiam saja. Aku marah. Lalu memukulnya dengan badan yang kaku, mata melotot dan mulut berlumuran darah. Dia tetap diam. Fix, ini cewek sakit sih. Psycho habis sih. Wah serem juga nih ketemu cewek kayak gini. Anjing. Ini cowoknya udah mati cuy. Kenang. Menyeringai. Dia berdiri di sudut tergelap kamarku. Hanya berdiri menatapku lekat. Dan. Menyeringai semua. Oke. Ini kalau misalnya buat yang tidurnya matiin lampu. Kayaknya harus dicek-cek dulu deh. Pojok-pojokan gitu. Bawah. Serem juga cuy. Siapa tau ada di kasur. Ya kan di kolong kasur. Di atas lemari. Pojokan kamar. Takutnya ada mereka disana. Oke. Itu diri tadi cerita pendek. Atau creepypasta. Yang nyeremin dan. Penuh dengan plot twist di akhirnya. Kebanyakan sih cerita creepypasta itu bersifat fiksi ya. Dan memang berasal dari. Karangan yang dibuat sama orang-orang. Tapi. Banyak juga creepypasta yang. Memang dibuat berdasarkan kisah nyata. Nah. Kalau menurut kalian. Creepypasta mana yang paling serem. Atau mungkin. Kalian ada creepypasta versi kalian sendiri. Boleh tolong. Drop di kolom komentar. Biar nanti gue bisa bacain. Konten creepypasta berikut. Oke. Untuk nextnya. Kita bahas apa lagi. Jadi. Buat kalian yang. Punya cerita. Boleh. Tulis cerita di kolom. Komentar. Atau mungkin kalau kepanjangan. Bisa kirim emailnya di. Wadipotret. At gmail.com Siapa tau yang kepilih. Bakal gue bacain. Di konten hasil berikutnya. Jangan lupa untuk klik. Komen. Like. Subscribe. Dan juga. Nyalain loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan video abang lainnya. Sampai juga. Sampai juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di unsin.